Pemisah ratusan guru secara resmi dilantik menjadi penjabat fungsional di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Pelantikan ini serentak dengan pengangkatan penjabat fungsional dokter pendidikan klinis dan pengangkatan P3K tahun 2022. Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman melantik sebanyak 253 penjabat fungsional di lingkup Provinsi Jambi pada Jumat 10 November 2023. Ratusan penjabat ini terdiri dari pengangkatan jabatan fungsional guru sebanyak 248 orang, 1 orang pengangkatan jabatan fungsional dokter pendidik klinis ahli utama, dan 4 orang pengangkatan P3K tahun 2022. Pelantikan ini disesuaikan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang aparatur sipik negara, bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan non-managerial. Adapun pejabat fungsional bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam melaksanakan pekerjaan susah dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Pemasuk juga ada yang tersisa dari P3K dan juga ada dari penangka medis, yang ada sekalian masing-masing yang lebih kurang ada 253 penjabat fungsional yang dilantik hari ini, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja bagi setara-setara kita yang baru saja dilantik, karena memang ini akibat 2.258 ini pelantikan pertama, jadi pengangkatan pertama sebagai guru. Mudah-mudahan mereka punya motivasi, punya inovasi untuk bisa bekerja lebih baik, dan lalu menjawab soal itu untuk mereka bisa dihasilkan. Pasca dilantik, segda berharap para pejabat fungsional mempunyai inovasi-inovasi, yang tentunya menunjang peningkatan kinerja OPD atau instansi, agar lebih kontributif terhadap peningkatan kinerja pemerintah Provinsi Jambi.